Terima kasih Kalau ada masalah, tolong selesakan dengan baik-baik Jangan dengan kekerasan seperti ini Dia yang Karena kurang ajar kamu Itu enggak bikin malu Bunuh saja aku, Roma Aku sudah tidak tahan Bunuh saja kalau itu membuat Roma puas Kamu pikir Aku tidak tega untuk membunuhmu Dasar tidak tahu malu kamu Kalau sampai masalah ini diketahui orang banyak Akan sangat memalukan Dan kamu Kamu akan hilang kesempatan untuk belajar Dharma Putra Mau ditaruh di mana mukaku ini Kalau sampai istana tahu Anak laki-lakiku adalah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Cepat keluar! Siapa yang membuat ribut di depan rumahku? Rupanya kamu, Wirabaya. Ada masalah apa ribut-ribut di depan rumahku? Empu Hangga Reksa yang terhormat. Empu kepercayaan Gusti Prabu Kertanegara. Hehehe, aku datang bersama penduduk sekian banyaknya. Meminta putramu, Arya Dwi Pangga, untuk melepaskan rencana Dharma Putranya. Kenapa? Kamu iri, putraku lulus Dharma Putra. Sementara putramu, cuma jadi perusuk kampung dan tukang berkelahi. Tapi aku tidak sebejat putramu. Aku juga tidak sepintar Dwi Pangga. Aku juga tidak mendorongi tempat yang disucikan. Kurang ajar. Rupanya berita ini sudah menyebar kemana-mana. Hehehe. Aku sungguh tidak mengira. Lelaki terhormat sepertimu. Lahir seorang lelaki becak. Dan tidak tahu malu. Diam! Siapa yang sudah berani membuat fitnah ini? Tunjukkan wajahnya. Biar aku patahkan batang lehernya. Fitnah. Aku melihat dengan mata kepala ku sendiri. Kalau putramu itu berbuat tidak senono di Candi Walangdi. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang jadi saksinya? Ayo! Mana? Kenapa kalian diam? Kenapa kalian diam? Kalau kalian diam, itu artinya kalian tidak punya saksi lagi. Untuk apa saksi lain? Cukup satu. Sekarang, seret Dwi Pangga. Aku menginginkan dia menghancurkan lencana dharma putranya. Kalau cuma satu saksi, tidak bisa dipercaya. Rupanya kau tidak percaya dengan putraku, Dangdi. Dengan Romonya saja aku tidak percaya. Apalagi dengan putranya. Pendusta hanya akan melahirkan pendusta. Kau kurang ajar! Hangga Reksa! Biar aku ajarin mulutmu. Serang mereka. Baik. Baik, Gusti. Baik, Gusti. Rauh! Serang ini. anit Paman, hati-hati. Mereka bukan orang sebarangan. Gila, Den. Kakak. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, Kak. Terima kasih. Kalau ada masalah, tolong selesakan dengan baik-baik. Jangan dengan kekerasan seperti ini. Dia yang tidak mau baik-baik. Dia yang cari masalah. Bener tidak? Benar. Aku. Aku. Aku yang mencari masalah, kata kalian. Bukannya kalian. Yang sudah mencacimaki aku. Yang sudah menjalaikan aku dan juga ibuku. Diam, kamu perempuan tidak tahu malu. Tidak apa-apa. Hinalah aku. Tapi lihat sekarang. Siapa yang datang untuk menolongku. Kalian kenalkan dia siapa? Putra dari Empu Hangga Reksa. Seorang putra yang sangat terhormat. Dia datang untuk menolongku karena dia kekasihku. Dan aku juga kakak-kakak Mandan. Sebentar lagi kita akan menikah. Tunggu, palestri. Ini... Kenapa? Apa perkataanku ada yang salah? Tidak, kan, Kang? Kakang Dewi Pangga. Perempuan mana lagi yang akan kamu sakiti hatinya? Ini tidak bisa dibiarkan. Kesalahpahaman ini harus aku jelaskan di sini. Kang, kenapa kakak diam saja? Ayo, Kang. Jelaskan pada mereka, Kang. Jelaskan pada mereka kalau kau ini adalah kekasihku. Ayo, Kang. Agar mereka semua percaya pada aku. Palestri. Kamu salah paham. Maksudmu? Aku bukan kekasihmu. Kang, bukankah syair-syair yang kau berikan itu ditunjukkan kepadaku? Palestri. Aku mohon, jangan salah mengerti. Selama ini, bukan aku yang mengirim syair-syair padamu. Tapi kakang Dewi Pangga. Tidak. Kamu jangan bercanda, Kang. Penduduk itu mengatakan kepadaku bahwa syair itu diberikan olehmu untukku. Iya, Palestri. Siapapun orang itu, kakang Dewi Pangga telah menyuruhnya untuk bilang bahwa rontak itu dariku. Jadi kau tidak mencintaiku? Maafkan aku, Palestri. Aku harus jujur. Agar kamu tidak terlalu berharap pada angan-angan kosong ini. Kang, lihat aku, Kang. Kamu cintakan kamu sama aku. Kamu cintakan kamu sama aku. Maafkan aku, Palestri. Aku hanya mencintai Nari Rati. Sekali lagi, aku minta maaf, Palestri. Jangan sentuh aku. Tapi, Palestri. Pergi. Tapi, Palestri. Pergi! Aku bilang pergi! Aku akan pergi. Tapi, aku mohon padamu. Tolong, jangan salah mengerti. Sungguh, aku tidak tahu menahu tentang syair itu. Kangkang Dewi Panggala yang menyirimnya untukmu. Dan itu, tanpa sepengetahanku. Sampai jumpa. Tepat. Sampai jumpa. Alright, oleh. Sampai jumpa.